Tapi saya, seingat saya belum tanda tangan. Itu, kayaknya sudah hampir. Tapi kalau untuk kembali menjadi suami istri, si Desi sudah tidak mau. Masih ada, udah dibawakan lho? Malah justru makin tinggi dan jadi rumah. Hah? Saya belum jawab. Saya belum bisa jawab detail karena saya nggak lihat. Saya belum bisa jawab detail karena saya belum lihat. Tapi perkembangannya seperti apa gitu Bang sampai sekarang? Perkembangannya gimana? Perkembangannya terakhir yang saya dengar, yang saya dengar dari si Desi katanya si suami itu sudah mau mengembalikan itu tanah. Tapi sudah ada draft perjanjiannya final, tapi saya, seingat saya belum tanda tangan. Itu, kayaknya sudah hampir. Tapi kalau untuk kembali menjadi suami istri, si Desi sudah tidak mau. Ya, sudah tidak mau. Alasannya? Mudah-mudahan dia cepat dapat jodoh, menghenti ya, kalau-kalau ya. Kalau-kalau nanti cerai, ya. Tapi yang jelas dia tidak, dia tidak mau lagi kembali ke perkawinan semula. Dia mau, akan proses cerai. Akan proses cerai. Ya, mudah-mudahan dia dapat jodoh, kalau sudah cerai, jangan salah gunakan lagi. Kalau sudah cerai ya. Bang, itu kenapa belum sempat ditandatangin perjanjian itu? Ya, mungkin gara-gara tiba-tiba PPKM makin sibuk sehingga, sehingga jadi repot semuanya. Akunya pun belum sempat baca lagi perjanjiannya, karena Desi selalu minta izin saya. Jadi saya bilang, saya perlu ralak lagi ya, tolong dicatat ya. Desi kalau sudah, kalau sudah cerai, kalau jadi cerai, kalau ya, mudah-mudahan nanti bahagia dapat jodoh ya. Berarti sudah bulat keputusan itu ya, Bang? Dia sudah tidak mau kembali. Salah satu perjanjian syaratnya itu apa sih, Bang? Selain tanah yang dikembalikan, apalagi yang... Vila di puncak akan dikasih ke dia. Itu sudah ada di draft-nya itu? Ada, ada. Tempat ditanyakan nggak sih, Bang? Kenapa sampai akhirnya belum ditandatangin? Saya nggak tahu perkembangan terakhir. Makanya aku takut kalau istri saya minta cerai. Satu vila. Satu seru. Bang, untuk katanya abang juga dilakukan juga sama pindah katman sendiri, sekarang seperti apa, Bang? Katman itu sudah 36 tahun dibantengi dengan legal manch yang tinggi. Dengan gaya hidup 3A. Analisa, eh, A, MAP. Analisa, ATTEC. Saya selama menangani perkara, tidak pernah melakukan kesalahan yang melanggar kode etik. Mereka laporin saya, yaudah. Aku juga udah lapor balik. Oh, udah lapor mereka, Bang? Udah. Akhirnya aku melaporkan. Padahal saat itu abang bilang. Secara kode etik nggak boleh ngomong substansi, tapi saya udah lapor. Katanya apa? Satu peleton saya laporin. Kalingnya, Pak, Pak, kan dong, pas yangnya tika akan dipasang alat apannya sendiri? Nggak lama, masih sudah mereka lapor. Teman saya kan tidak keluar-keluar. Udah lah. Tapi dari pihak mereka, apa tika akan melaporkan? Boleh sikap ya, Pak? Sudah sikap mereka atau... Aku nggak tahu, dan I don't care. Kenapa abang akhirnya memutuskan untuk melaporkan? Padahal saat itu abang bilang, katanya, udah biarin aja mereka ngelaporkan laporin gue, gitu kan? Iya, tapi kan, karena sesudah mereka lapor, terus-terusan berkoceh di TV. Antara lain dibilang, Hotman itu masih mencangkul tahun 2000, katanya. Nak aja tahun 2000, saya udah naik Ferrari, tau nggak? Aspiri saya tau nggak? Sofiala Cuba tahun 2000. Serius? Iya, sama Cudkeke. Cudu baca semua. Itu antara lain. Nak aja gue mencangkul tahun 2000. Abang merasa di... Mencangkul yang lagi ya. Abang merasa dihina, bisa dibilang. Udah deh, jangan bicara sampai kesana deh. Oke. Nggak boleh bicara kode etik melalui media. Jadi, dari perkembangannya sendiri, bah, setelah abang melapor, ada kapan? Tidakannya maksudnya? Ya, sudah ada jawaban di sana. Ini belum ada putusan. Masih proses persidangan. Nggak tahu apakah sidangnya melalui... Melalui... Jum, saya nggak tahu. Sub indo by broth3rmax